Bagi hari ini insya Allah kita akan berdasarkan Al-Azhab Nanti mau bulan depan mungkin Karena masih mau nyentuh bulan hijroh Saya mau membahas tentang hijroh di dalam Al-Quran Ada lima nanti kita Saya mengambil ini dari disertasinya salah seorang tutor di Palestine Orang Palestine, murus saya ulama Palestine, sangat tahu sekali Jadi beliau memetakan ada lima hidroh di dalam Al-Quran Satu, hidroh karena al-Quran Karena penganiayaan dalamnya Kita boleh berpindah dari suatu tempat ke dalam Al-Quran Jika terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk eksplorasi dan Boleh Boleh Kita rasa Terima kasih 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 Oke Ini ada Ini ada Jadi bahasan kita ada lima hal itu insya Allah Dan nanti kita lihat Dalil-dalilnya Terima kasih Yang lima Yang lima takut untuk terjatuh ke dalam maksiat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Oh ya empat Yang kelima Satu tadi Lima alasan itu Itu dibolehkan secara agama Jadi kalau kita mau tidak ada lima ini Sebenarnya belum Tepat untuk kita pindah Jadi harus ada lima ya Yang terakhir adalah Tolabul ilmu Sebenarnya itu nomor dua Tolabul ilmu Karya ilmu Jadi Nanti kita bahas satu persatu Hijrah ini Sehingga nanti kalau pertanyaannya Boleh enggak saya mengirim anak saya sekolah ke luar negeri? Boleh Dasarnya Tolabul ilmu Boleh enggak anak saya bekerja ke Turki Ustadz? Boleh Dasarnya Tolabul risk Gitu Bolehkah kita Pelesir kemanaan? Boleh Karena Niatnya harus itu Dan nanti terakhir Boleh enggak saya pindah? Saya di Surabaya ini banyak maksiat Ustadz Saya mau pindah ke atas gunung misalnya Boleh Asalkan Karena takut Berbuat maksiat Mari kita dalami satu persatu Oke Bismillahirrahmanirrahim Hijrah Tema kita Adalah Hijrah dalam Al-Qur'an Yerim Hijrah itu Secara bahasa Punya makna yang di atas itu Satu Makna dasarnya Tarokan Meninggalkan Yang kedua Maknanya A'rodho Berpaling Yang ketiga Maknanya Soroma Sama Maknanya dengan koto'ah Memutus Ya Memutus Yang terakhir namanya Al-Fadha Al-Fadha itu Menupakan Ya sama dengan Berpaling juga Secara Kebahasaan Kalau disebut di Jura itu Maksudnya itu Kita Berpaling darinya Kita memutus Kita meninggalkan Itu namanya Al-Fadha Makanya Misalnya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggambarkan Bagaimana Rasulullah S.A.S. Ketika melihat Hamba-hambanya Yang dimasukkan Kedalam Api neraka Rasulullah S.A.S. Menyatakan dengan kalimat Ya Rab Inna Qawmi Ittakhothu halal Qur'ana Mahjuro Mereka ini Umatku Ya Allah Akan tetapi Mereka mengambil Qur'an Sebagai sesuatu yang Dihijrai Maksudnya Ditinggalkan Maksudnya Dia berpaling darinya Maksudnya Dia memutus hubungan Dalam Qur'an Maksudnya Dia merupakan Secara bahasa Hujro Secara teknis Hujro adalah Al-intiqal Minal balad Ila baladin Ukhro Kalau orang berpindah Dari satu negeri Ke negeri yang lain Namanya Mabonan ini Hujro Mari kita lihat Di dalam Al-Qur'an Hujro itu Terdapat Lima Model Hujro Yang lima-limanya Diperkenankan Oleh Allah S.W.T. Mari kita mulai Dari Hujra yang pertama Hujra karena Penganiayaan Karena agama Ini menarik Karena nanti Hukumnya Terjadi Perbedaan Di kalangan para ulama Misalnya Kalau kita tinggal Di negeri Dimana kita Kemudian Dianiaya Secara agama Susah untuk Jum'ah Susah dan seterusnya Apa yang harus Kita lakukan Apakah kita harus Hujro Atau kita masih Pulih tetap tinggal di situ Dulu ada fatwa Yang cukup Membuat Ramainya Datangnya Dari Saudi Arabia Yang menyatakan Bahwa Orang Islam Orang Muslim Di Palestina itu Semestinya Pindah saja Jangan tinggal Di sana Mereka itu sudah Jatuh kewajiban Penhidro Tentu ramai Seluruh umat Islam Tidak ada yang menerima Fatwa itu Apalagi orang Palestine Tidak mungkin Tidak mungkin Apalagi mereka dijajah Dan seterusnya Tidak ada yang Salahnya sendiri Tinggal di situ Mestinya pindah saja Nah nanti kita akan Apa begitu Maunya Albu Apakah ketika kita Berada pada situasi Ini rumah kita sendiri Dan seterusnya Terus dijajah Dan seterusnya Apakah kita dianiaya Tidak bisa berbuat Ibadah Apakah nanti Jatuh hukum Kepada Penganiayaan Atas nama agama Yang memulihkan kita Untuk hijrah Pertama Kalau kita lihat Hijrah model yang pertama ini Tidak hanya Dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dan para sahabatnya Tapi juga Oleh Nabi Nabi yang lain Kita mendapati Dalam Al-Quran Allah cerita Tentang hijrahnya Nabi Nuh Allah cerita Tentang hijrahnya Nabi Ibrahim Allah cerita Tentang hijrahnya Nabi Lul Ya dan seterusnya Berbagai ayat Al-Quran Menceritakan Tentang hijrahnya Apa namanya Para Ambiya ini Ya para Ambiya ini Sebentar saya tunjukin Beberapa ayat Al-Quran Udari Untuk menggambarkan Ayat yang pertama ini Oke Saya langsung ke Rasulullah dulu Ya bergantikan Nabi Nabi yang lain Rasulullah dulu Kami kita telusuri Perjalanan Nabi Muhammad Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah Adalah karena penganyian Atas agama Saya singkatkan ya Sejarah Islam itu Nabi itu tinggal di Makkah Berapa lama? 13 tahun Kalau mau disingkat 13 itu 1 sampai 3 tahun pertama Namanya dakwah siri Belum ada penentangan yang serius masih Tahun keempat Tahun keempat dimulai dakwah secara terbuka Mulai ditentang Rasulullah SAW Ini mulai misalnya ada kasusnya Bilal Kasusnya Habab di Narod Kasusnya Sumayyah Kasusnya Yasir Dan seterusnya ya Dan para sahabat-sahabat yang lain Nanti tahun kelima Enam itu masuk Islamnya Hamzah sama Umar yang merubah peta dakwah Orang Kures yang awalnya tidak mau Hanya menganiaya Mencacimaki bahkan membunuh Sekarang karena sudah masuk Umar sama Hamzah Mereka berpikir untuk melakukan negosiasi Perkembangannya sudah berubah Negosiasi dilakukan Tapi ditolak Malah justru Abu Talib Bersama dua suku besarnya Yaitu Banu Hazim dan Banu Abdul Talib Malah membackup Rasulullah SAW Ini sampai tahun ke-6 Akhirnya orang Kures Sudah kurang akan Mereka melakukan embargo Di lockdown rumah Islam Di satu tempat namanya Si'ib Abu Talib Selama tiga tahun Dari tahun ke-7 Sampai tahun ke-10 Ini juga penganiayaan Tidak bisa berinteraksi Tidak bisa mengapa-apa Tahun ke-10 Ulang tahun ke-10 Abu Talib meninggal dunia Khadijah meninggal dunia Nabi Muhammad Menginisiasi untuk melakukan Lokasi dakwah yang baru ke-10 Ada yang kelupakan saya tadi Tahun ke-5 Dimulai hijrah pertama Yaitu ke Khadijah Nanti saya detailkan ya Untuk meningkat 13 tahun Maksud saya Setelah itu tahun ke-11 Ada bayaat Akobah pertama Tahun ke-12 Bayaat Akobah ke-2 Tahun ke-13 Mulai perintah hijrah Jadi kalau kita lihat Bentangan sejarah Kita ini Membaca sejarah Nabi Itu minimal Sudah harus ada di kepala Biar apa? Biar kita kalau membaca Quran Baca Nopo itu Bisa melihat Kira-kira konteksnya Kayak apa ya? Oke Dan itu mudah sebenarnya Kalau kita lihat itu Polanya Dari Nanti tahun ke-13 Pindah Mulai Perawada Madinah sudah Madinah nanti Ada ceritanya lagi Dengan Mudah Kalau kita melihat Perawada Madinah itu Lihat saja Perang-perang Perubahan perang itu Kita bisa melihat Suasananya sudah Dari Badar Ke Uhud Terus Ke Ahzab Dan seterusnya Sampai Tahun ke Apa Sepuluh tahun di Oke Mari kita lihat sekarang Jadi Ketika Rasulullah S.A.W. Melakukan dakwah Terbuka Dengan cara Mengumpulkan Suku-suku Kures pada saat itu Tidak kurang dari Dua puluhan suku Ya Banu Amir Banu Macem-macem Mahzum Banu Abdul Muttallib Banu Hashim Semua Banu-Banu itu Sekter-sektor ini Dikumpul Atau Kabila-kabila ini Dikumpulkan oleh Rasulullah S.A.W. Naik ke atas bukit sofa Nabi kemudian Men-declaim Sebagai seorang Nabi Implikasinya Yang pertama Nabi Mulai disakiti Ya Misalnya Faman yang sendiri Mencacimaki Dengan Kalimat yang kita Semua hafal ya Tabbal lagaya Muhammad Alihada jama'atana Tabbal lihada din Modar celaka kamu Muhammad Mati kamu Muhammad Hancur agama ini katanya Abu Jahan Abu Lahab Dan seterusnya Mari kita lihat Misalnya Yang pertama Nabi Muhammad S.A.W. dirawatkan oleh Imam Bukhari Ya Akhbaroni Di asyati Syai'in sona' Abul musyrikuna Bin Nabi Kala bainan Nabi yusalli Fi hijjil Ka'bah Idh akbara Ubbah Bin Nabi Mu'id Fawadu'a sawbahu Fi unukih Katanya Siapa Urwa bin Zuber Aku bertanya Kepada Ibn Umar Putranya Ibn Fattah Putranya Ibn Amr bin As Dia Katanya Ceritakan kepadaku Dengan sesuatu yang Sangat berat Di alami Rasulullah S.A.W. Kata dia Dia menceritakan Dulu Waktu Rasulullah S.A.W. Itu sedang sholat Di depan Ka'bah Tiba-tiba datang Orang yang namanya Ubah bin Nabi Mu'id Dia meletakkan Bajunya Di lehernya Rasulullah S.A.W. Faqa'naqalu Khanif Khanfan Khanif Khanfan syadidah Dan kemudian Ditarik dengan Sekuat-kuatnya Lehernya Rasulullah Yang sedang sujud itu Fa'abbala Abu Bakar Hatta akhada Biman kibay Sampai kemudian Datanglah Abu Bakar Yang mendorong Siapa Ubah bin Nabi Mu'id Dengan kundaknya Sehingga kemudian Dan dijauhkan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Ini yang menjadi Lantar turunnya Surah Zawfir Ayat ke-28 Ataktuluna Rajulan Ayyakula Robby Allah Kata Abu Bakar Siddiq Apakah kau akan Membunuh orang Yang kesalahannya Hanyalah menyatakan Rohnya adalah Allah S.W.T Ini peristiwa awal Nabi di Tegbek Kalau bahasa sekarang Di Tegbek Kale Noko Namine Baju tadi Yang kedua Misalnya Kita dapati Riwayat yang Sangat menarik Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Solat Abu Jahal Dan para sahabatnya Sedang duduk-duduk Salah satu Di antara mereka Saling berbicara Satu sama lain Kemudian Ada orang Yang berbicara Mengatakan Tadi saya melewati Ada unta yang baru Disebelah Kotorannya Semuanya Isi perutnya Masih ada di sana Adakah di antara kalian Yang mau Mengambil kotoran tersebut Untuk diletakkan Di punggung Muhammad Sekarang dia Sedang sujud Ini omongannya Abu Jahal Dan teman-temannya Setelah itu Apa yang terjadi Noko Namine Mana tadi Wa ana anthuru Ala Mana tadi Bukan ini Faja'alu yathakuna Wayuhilu batuhum Ala ba'ad Maka kemudian Famba'asa asqol qawm Terima kasih Maka bangkitlah Orang yang paling buruk Yang di antara mereka Faja'adihi Dan dia datang Dengan membawa Isi kotoran Dilihat Punta Fanadhoro hadda Dan Apa namanya Abu Jahal Itu semuanya Melihat Ketika Rasulullah S.A.W. Sedang bersujud Wa du'ahu Ala dhu'rihi Baina katifai Dan kemudian Kotoran tersebut Diletakkan Di atas punggung Rasulullah S.A.W. Baina katifai Di antara Dua kundak Yang ditetakkan Di sini Wa ana ang zuru Dan aku melihatnya Katanya Siapa tadi Ini Yang meriwayatkan Hadis ini Tidak ada Di tempat saya Mana tadi Wa ana ang zuru La tu'ni syai'a Lau kana Di mana aku Saya sangat ingin Kalau lah saya ini Bisa Mencegahnya Tapi apalah daya Saya tidak bisa Sampai kemudian Datang Fatimah Dan kemudian Dia Membuang kotoran Yang ada di Punggung Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Kemudian Mengangkat Kepalanya Jadi setelah Tindai itu Dibuang kotorannya Sama Fatimah Dan Rasulullah S.A.W. Kemudian berdoa Kalau kita Marahnya Rasulullah S.A.W. Marahnya Rasulullah S.A.W. Terserah engkau Atas orang Nabi menyebut Tujuh orang Nabi menyebut Allahumma alaika Bi Abi Jahlid Wa alaika Bi'udba bin Rabi'ah Washaibah bin Rabi'ah Walwalid bin Utbah Wa Umayyad bin Khalaf Wa Utbah bin Nabi Mu'id Dan seterusnya Dihitung oleh Marahnya Yang dekat hadis ini Ada Tujuh orang Yang disebut oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Lagi-lagi Ini gambaran Penganiayaan Atas nama agama Yang dialami Rasulullah S.A.W. Nomor satu Bagaimana lagi Dengan sahabatnya Tambah menarik lagi Abu Bilal Sebagaimana kita tahu Bilal itu miliknya Umayyad bin Khot Itu Bilal Pasir yang sangat panas itu Mukanya dimasukkan Kedalam pasir yang sangat panas Jadi kalian tahu Kalau kita ke Umrah atau Haji Kalau lagi 50 derajat Itu sandal suwalo Kalau ditaruh di luar Jadi Kapal Sangking panasnya Itu dimasukkan Sangking panasnya Dan dia hanya bisa Menyatakan Ahadun Ahad Dibalik Ditindih dengan batu yang besar Nabi melewati itu Dan melihat Bilal bin Roba Sedang menyatakan Ahadun Ahad Nabi kemudian Berilang kepada Abu Bakar Osiddiq Cerita itu Abu Bakar tahu maksudnya Abu Bakar mendatangi Umayyad bin Kholaf Menyatakan Juarlah Bilal Kata dia Saya tidak mau menjual Juarlah berapapun harganya Dan Umayyad bin Kholaf Memberikan harga Yang tidak masuk akal Pada saat itu Misalnya Tempe Tidak masuk akal harganya Tapi tetap dibeli oleh Abu Bakar Osiddiq Dan kemudian Yang paling menarik lagi Setelah dibeli Sebagai budaknya Abu Bakar Abu Bakar Membibaskan Bilal bin Roba Semua orang Itu Bertanya-tanya Dan menyatakan Mesti honor udang Di balik Ramdaya ini Lapa Abu Bakar ini Apa Keuntungannya Abu Bakar Osiddiq Kata dia Pasti Karena dia mungkin Berterima kasih Dia pernah berhutang Mungkin dan seterusnya Turun Lihat Al-Quran Surat Al-Layr Ini Perkenaan Dengan Abu Bakar Osiddiq Yang Membebaskan Membebaskan Bilal bin Roba Kata Allah Akan dijauhkan Neraka itu Sejauh-jauhnya Dari siapa Al-Atsqa Al-Atsqa itu Bentuk 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 Intensif Dari kata Mutakim Orang itu Kalau bertakwa Bahasa Arabnya Mutakim Di atasnya Orang Mutakim Karena ketakwaannya Amat sangat Namanya Atsqa Sinten Atsqa di ayat ini Meskipun nanti Bisa ke siapapun saja Ya Atsqa Tapi di ayat ini Yang dimaksud dengan Atsqa Adalah Abu Bakar Osiddiq Kenapa Abu Bakar Kok menjadi orang yang Atsqa Karena Al-Ladhi yukti Mahalahu Karena dia memberikan Hartanya Yaitu untuk Membeli siapa Bilal bin Robah Ya Tazqa Tujuan yang Saat dia Membeli itu Semata-mata Hanyalah Untuk Mensujikan dirinya Siapa yang Ngomongnya Ternih Itu si Allah Kalau kita Kalau kita ngomong Kuluh ikhlas Ustaz nyumbang Kuluh ikhlas Tapi kan itu Dari lesan kita Siapa yang tahu Hatinya Tidak ada yang tahu Abu Bakar Rasiddiq Ketulusannya Dalam berinfak itu Yang menyatakan Al-Quran Masya Allah Al-Ladhi yukti Mahalahu Yata Zatka Tujuannya adalah Karena dia ingin Mensucikan dirinya Mensucikan hartanya Mensucikan dirinya Karena Yata Zatka Tidak disebutin Apanya yang Yata Zatka Bisa semuanya Dia mensucikan Dirinya Dia mensucikan Hartanya Tapi ayat lanjutnya Menarik Dan bukan Karena dia Membalas Seseorang Yang ada Di sisinya Yang dia Mengasih nikmat Misalnya Misalnya Bisa 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 Saking Orang Itu Dibeli Dengan Harga Semahal Itu Dan Kemudian Dibebaskan Tidak Masuk Akan Karena Dalam Prinsip Apa Namanya Dalam Prinsip Perbuatan Manusia Itu Kita Ini Hanya Melakukan Sesuatu Kalau Membawa Keuntungan Prinsipnya Wanten Teori Ilmu Sosial Itu Nami ini Exting Teori Exting Teori Itu Berpendapat Bahwa Kita Itu Hanya Akan Melakukan Perbuatan Jika Kita Merasa Bahwa Akan Ada Keuntungan Wanten Rumusia Jadi Perceive Profit Keuntungan Keuntungan Kita Bayangkan Sama Dengan Usaha Berapa Yang Kita Lakukan Dikurangi Dengan Imbalan Yang Diberikan Jadi Kita Ini Melakukan Apapun Aku Usaha Ini Itu Apa Orang Yang Melakukan Dan Seterusnya Dan Wonton Teori Ini Kenapa Orang Itu Selalu Kalau Kita Melakukan Sesuatu Dan Mendapatkan Balasan Terus Setiap Melakukan Sesuatu Dapat Balasan Lagi Dapat Reward Lagi Kita Akan Cederung Melakukan Tapi Kalau Terus Melakukan Sesuatu Dapat Balasan Apalagi Balasannya Tetap Baja Maka Orang Cederung Bosen Ditinggalkan Caranya Adalah Sesekali Dikasih Sesekali Mendah Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Perjudian Watak Kadang Menang Tiga Kali Kalah Dan Dapatnya Beda Terus Jadi Watak Teori Jadi Itu Yang Dipakai Oleh Perjudian Dan Tebak Yang Menarik Sampai Mesin Perjudian Itu Waktu Bikin Menerapkan Prinsip Psikologi Manusia Sekedar Bikin Kalau Orang Main Nopo Namping Keren Main Judi Nanti Jackpot Misalnya Dan seterusnya Mereka Orang Misalnya Kalau Sekarang Model Apalagi Yang Angkat Boneka Dan seterusnya Terus Karena Itu Menarik Kulau Maos Buku Judulnya Era Kecantuan Memang Begitu Jadi Dipikir Bagaimana Orang Itu Kalau Di Depan Mesin Judi Dia Nggak Bergerak Lagi Sampai Uangnya Habis Jadi Bikin Mesin Itu Melibatkan Uang Psikolog Melibatkan Uang Sosial Sebelum Jadi Mesin Sudah Disenting Dan Tebak Ilmuwan Yang Sama Itu Itu Dilakukan Oleh Siapa Oleh TikTok Oleh Youtube Oleh Dan Seterusnya Jadi Semua Industri Besar Ini Sekarang Judul buku yang menarik Judul buku yang mengetik The Age of Addiction How Bad Habit Became Big Business Jadi Era Kecanduan Bagaimana Kebiasaan Buruknya Manusia Dijadikan Industri Yang besar Oleh Para Kapitalis Dunia Dan Dia Cerita Meskipun Kadus TikTok Algoritma Yang Dipikin Itu Melibatkan Psikolog Dulu Semuanya Makanya Awalnya Lima Menit Terus Karena Sama Otak Kita Itu Di Desain Sama Biar Kita Merasakan Hal Yang Sama Seperti Orang Yang Kecanduan Saya Belum Pernah Jelasin Ini Belum Surat At-Tur Salah Satu Ciri Ahlin Roko Surat At-Tur Itu Adalah Orang Yang Kecanduan Bayangkan Menakutkan Ayat Surat At-Tur Itu Menarik Dulu Ada Orang Namanya Juber Bin Mut'im Juber Bin Mut'im Itu Orang Kafir Pasca Perang Badar Itu Mereka Juber Bin Mut'im Itu Pergi Kemadina Untuk Negosiasi Tawanan Perang Kan Di Perang Badar 70 Orang Pemimpin Orang Kuras Itu Semuanya Ketangkep Jadi Tawanan Perang Nabi Muhammad Itu Kemudian Ngasih Harga Kalau Mau Membebaskan Tawanan Perang Maka Juber Bin Mut'im Itu Datang Dari Mekah Kemadina Untuk Negosiasi Harga Tawanan Perang Begitu Sampai Di Madinah Nabi Muhammad Sedang Mengimami Solat Maghrib Dan Membaca Surat At-Dur Sampai Di Ayat Sesungguhnya Azab Allah Itu Pasti Terjadi Tidak Akan Ada Satupun Orang Yang Bisa Berpaling Dalinya Dia Gemeter Dan Kata Dia Seakan-akan Azab Allah Itu Mau Menimpaku Dan Aku Tidak Bisa Bergerak Sedikit Karena Bacaan Surat At-Tur Rasulullah S.A. Kata Dia Setelah Itu Aku Tidak Bisa Lagi Kecuali Perlu Agama Masuk Islam Itu Gara-gara Merengakan Surah Ad-Dur Lain Lagi Dengan Umar Luh Dengan Ibl Ibl Menceritakan Kisah Umar Waktu Dia Jadi Amir Mungkinin Dia Keluar Ronda Malam Atau Ronda Palah Dan Seterusnya Dia Mendengar Dari Satu Rumah Seorang Laki-laki Baca Surat At-Tur Sampai Di Ayat Yang Sama Terus Sampai Di Fawailu Yawma Izil Lil Mugadibin Alladhinahum Fi Khawzi Yal Amun Kata Umar Benahlah Allah Bersumpah Pulang Sakit Umar Selama Berapa Lama Dia Sakit Satu Bulan Seperti Menuntur 20 Hari Orang-orang Mengunjungi Rumahnya Dengan Kelak Nopo Tidak Menjawab Umar Sakitnya Gara-gara Surat At-Tur Kalau kita sakit Gara-gara Sakit Nyarutang Pengaruhnya Surat At-Tur Surat At-Tur Menggambarkan Gambaran Orang Al-Literaka Surat At-Tur Fawailun Maka Celakan Wailun Benar Wailun Itu dari Dua kata Awalnya Satu Wai Sama Li Li Itu Untuk Wai Itu Artinya Kehinaan Kesusahan Kehancuran Untuk Jadi orang Arab Dulu Menyatakan Waili Ahmad Waili Ibrahim Waili Juber Seterusnya Karena Sering Diucapkan Wai Waili Waili Kata Kata Sesakdi Kata Ibnu Asur Satu Kalimat Yang Merangkum Semua Kehancuran Kehinaan Kesengsaraan Dan seterusnya Semua Bentuk Kejelekan Yang ngumpul Dari situ Namanya Wailun Kalau dalam Hadis Wailun Itu adalah Lembah Di dalam Mereka Yang apabila Gunung Dimasukkan Kedalamnya Gunung Meleleh Dan Kalau Orang Itu Dimasukkan Kedalamnya Orang Itu Akan Keep Falling Akan Terus Terjatuh Berapa Lama Dia Menyampai Dasarnya Kata Rasulullah 40 Tahun Itu Untuk Kalau Jahat 60-70 Tahunan Kalau Wail Itu Karena Wail Ada Dalam Teraka Jahat Yang Lebih Panas Lagi Jadi Dia Turun 40 Tahun Baru Nyampe Kedasar Makanya Kalau Sampai Digambarkan Wailun Itu Ngerinya Sudah Tingkat Dewa Kata Allah Celakan Kehancuran Buat Siapa Buat Orang Yang Menbustakan Ini Ahli Raka Cirinya Apa Cirinya Yang Menakutkan Mereka Ini Di Di Dalam Khaun Saya Tidak Terjemahkan Dulu Ya Labun Bermain Terus Dalam Khaun Khaun Jenengan Lihat Terjemah Biasanya Kata Khaun Diterjemahkan Dengan Batil Ke Batila Tapi Sebenarnya Maknanya Boteng Khaun 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 Itu Artinya Masuk Kedalam Sesuatu To Enter Into Something Jadi Kalau Misalnya Orang Kita Ini Masuk Ke Laut Pelan Masuk Ter Ter Masuk Ke Dalam Khaun 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 Terus Pelan 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 Terus Masuk Ke Basah Kakinya Khaun Khaun Atau Misalnya Dalam Al-Quran Digambarkan Kata Khaun Seperti Misalnya Kata Orang Arab Khaun Kalau Orang Itu Mendeban Terus Atau Bahasa Jermannya Ngeyel Terus Ngeyel Padahal Dia Tahu Itu Benar Tapi Terus Ditolak Terus Ngeyel Ngeyel Terus Ditentang Terus Jadi Kalau Khaun Itu Dipakai Untuk Ucapan Bentuknya Begitu Ngeyel Kalau Kita Perhatikan Maknanya Khaun Itu Keadaan Orang Yang Perlahan Masuk Kedalam Sesuatu Sehingga Dia Stuck Di Dalam Tanpa Dia Bisa Keluar Lagi Bahasa Modern Adiksi Bahasa Addiction Yang menarik Buku ini Menarik Ditulis oleh David Conrad Saya Ilang Karena Jum'ah Kemarin Saya Ngesi Jum'ah Di Masjidnya Visib Brawijaya Di UB Makanya Saya Nulis Buku Ini Untuk Menjelaskan Kepada Kita Kita Ini Sekarang Memasuki Era Yang Baru Namanya Era Kecanduan Kenapa Karena Dulu Kalau Orang Bicara Kecanduan Itu Urusannya Dengan Sesuatu Yang Haram Saja Narkoba Drak Kecanduan Terhadap Pornografi Kecanduan Terhadap Nokomane Alkohol Komer Itu Kecanduan Dan Orang Yang Kecanduan Itu Lihat Bangun Tidur Ingat Kamu Ingat Kamu Polanya Begitu Dia Lihat Orang Yang Kecanduan Saya Nonton Podcast Siapa Saya Lupa Ada Anak Namanya Alfi Lupa Yang Kecanduan Yang Sekarang Sudah Belajar Agama Dia Sampai Dia Saya Nggak Bisa Lepas Sudah Saking Kepingin Lepas Itu Dia Bikin Dia Overdosis Mati Jadi Diuntal Berapa Misalnya Mestinya Orang Itu Dua Dia Berapa Ditenggak Semuanya Sampai Kepala Saya Masuk Dalam WC Ibu Saya Itu Ngeri Lihat Saya Siapa Namanya Lupa Ada Anak Muda Dan Seterusnya Untuk Apa Karena Saya Biar Saya Tahu Remeknya Orang Pake Overdosis Biar Saya Nggak Kepiin Lagi Kepada Nopo Nami Nek Drak Tapi Kembali Lagi Kembali Lagi Susah Norang Kena Drak Masya Allah Ini Kecanduan Bahayanya Sekarang Itu Kecanduan Itu Diperlebar Orang Orang Itu Pinter Tahu Kebiasaan Buruhnya Manusia Ini Yang Kalau Dimaksimalkan Dia Bisa Menyandung Dari Apa Dari Makanan Dari Internet Sekarang Macem-macem Ada Facebook Ada Instagram Ada TikTok Ada Youtube Dan Seterusnya Dan Ini Semuanya Dikapitalisasi Oleh Industri-industri Besar Yang Menghasilkan Sekarang Uang Yang Bisa Paling Orang Paling Kaya Di Dunia Dengan Cara Membeli Kecanduan Kita Misalnya Makanan Industri Makanan Sekarang Para Kapitalis Itu Mikirnya Bener Dulu Kita Juga Begitu Orang Berdagang Itu Yopo Customer Balik Lagi Tapi Kan Yang Dijual Barang Yang Menyehatkan Orang Sekarang Satu Dan Terus Makanya Untuk Negara-Negara Yang Maju Itu Masuk Pemerintah Itu Ke Industri Makanan Biar Apa Biar Kita Itu Tetap Sehat Karena Industri Sekarang Tidak Mikir Bapun Mati Yang Penting Senang Makanya Jangan Indomiteng Indonesia Kali Indomiteng Lu Enakan Putih Soal Ini Terus Ini Karena Kalau Di Luar Pemerintah Ketat Mikir Bahaya Disini Tidak Penting Yang Penting Enak Bagaimana Modar Itu Satu Baru Dari Makanan Yang Lebih Parah Lagi Sekarang Jadi Kalau Kita Ngomong Gerak Alkohol Dan Seterusnya Mungkin Masih Kulombok Tenusan Aman Dari Kecantuan Masalahnya Sekarang Kecantuan Yang Perambah Kemana-mana Ketik Tok Kedrakor Kemacem-macem Dan Yang Menarik Game Berapa Banyak Orang Tua Yang Tukaran Dan Bentuk Orang Kecantuan Itu Sangat Persis Anak Kita Sehari Bangun Tidur Langsung Nge-game Dan Kalau Kita Suruh Berhenti Dia Marah Nyari Tempat Pokoknya Saya Bisa Nge-game Dan Seterusnya Solat Ilang Semuanya Gara-gara Nge-game Dan Seterusnya Nanti Kenapa Bisa Begitu Buku ini Menceritakan Karena Bahkan Game Semuanya Itu Itu Bikinnya Sama Dengan Mempelajari Orang Yang Kecantuan Otaknya Kayak Apa Berlagunya Kayak Apa Dengan Cara Yang Sama Dibikin Teknologi Cualang Kurang Ajar Makan Dikin Judul How Bad Habit Bikin Big Business Kalau Maka Kecantuan Kurang Ajar Yang Menarik Lagi Misalnya Tentu Kita 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 Salah Makanya Kita Harus Awas Terhadap Buku itu Menjelaskan Manusia Itu Butuh Kesenangan Bukan Salah Tetapi Kalau Kesenangan Itu Sudah Masuk Jadi Tahap Intoxicated Bisa Jadi Candu Adiktif Orang Itu Yang Bahaya Dan Yang Menarik Kita Ini Hidup Di Zaman InsyaAllah Masih Bisa Membakasin Bayangin Anak-anak Kita Yang Itu Zaman Ya Memang Sudah Orang Asing Terus Ilmu Sosial Kita Ini Sekarang Foreigner Di Zaman Ini Makanya Ibu-ibu Akan Jalut Tolong Yang Anak Karena Sudah Bukan Zaman Kita Ini Kayak Orang Asing Gen Z Gen Z Dan Seterusnya Itu Citizen Istilahnya Kalau Dalam Ilmu Sosial Mereka Terus Bisa Makanya Karena Itu Kita Foreigner Istilahnya Orang Sosial Itu Kita Ini Orang Asing Sekarang Sudah Di Zaman Bahayanya Itu Dunia Mereka Sekarang Nah Coba Jangan Pikir Untuk Memasukkan Kota Kita Dengan Nonton Drakor Misalnya Drakor Ada 12 Sesi Satu Sesi Dua Jam Berarti Kalau Ngabisin Semuanya Ini Sudah Satu Hari Penuh 24 Jam Sekarang Saya Tanya Kalau Jenengan Nonton Sama Sekali 12 Seri Ada Yang Merasa Kurang Dari Hidup Sama Nggak Ada Yang Kurang Nggak Merasa Rugi Biasa Sekarang Perhatikan Begitu Kita Menonton Satu Seri Terus Yang Sebelah Sini Poyok Menjadi Sesuatu Yang Penting Dan Kalau Kita Tidak Menonton Kayak Ada Sesuatu Yang Hilang Kayak Nggak Bahagia Kemudian Dan Begitu Kita Selesai Menonton Kita Merasa Senang Semang Selesai Besok Hari Nggak Ada Lagi Bahagia Terus Bahagia Apa Saya Habisin Waktu 20 Jam Ada Sisanya Bahagia Itu Persis Bahagia Orang Seperti Pada Narkoba Wahus Sumpah Menerak Narkoba Hilang Masalah Saya Hilang So Utang Sumpah Lagi Kasih Lagi Obat Fly Dia Oh Ngedan Masih Dunia Kayak Apa Dia Nah Itu Yang Dia Cari Jadi Itu Yang Disebut Dengan Kebahagiaan Yang Sempuh Zaman Kita Itu Sekarang Semua Orang Mengejar Kebahagiaan Yang Semua Game After Game TikTok After TikTok Dan Semuanya Terus Jangan Ngajari Lih Seneng Abadi Lih Yang Akhirat Lih Apa Ini Problem Kita Orang Tua Buat Tantangan Kita Buat Tantangan Kita Karena Karena Kesenangan Dia Tau Seneng Nih Ngajiku Seneng Apaan Dan Lihat Semua Industri Gue Tentang Seri Film Fast Furious 1 Fast Furious 2 Fast Furious X 10 Terus Transformer 1 Transformer 2 Memang Zaman Yang Dibikin Begitu Itu Yang Disput Dengan Bagaimana Kebiasaan Buruk Kita Dikapitalisasi Oleh Industri Besar Dan Dia Mendapatkan Kundi-pundi Uang Kau Najur Sekar Rok Sepenting Aku Tambah Soge Kapitalis Sekarang Itu Karena Sudah Tidak Bermolahan Mikir Kalau Dulu Orang Bikin Film Ada Mikir Duit Tapi Ada Mikir Konten Pendidikannya Ada Jangan Sampai Begini Dan Seterusnya Sekarang Siapa Yang Bisa Atur Regulasi Pemerintah Bisa Mati Dan Seterusnya Bayangin Itu Sekarang Yang Dunia Yang Diajapi Oleh Anak-anak Kita Meskipun Kita Tiktok Tapi Sekedar Tau Saja Sekali Bisa Nelihat Bisa Disetting Sendiri Mau Cari Apa Kan Menarik Lek Terose Wong Saat Nikin Apalagi Sekarang Tau Anggi Gila Sekarang Ini Bikin Skripsi Satu Hari Delesai Dan Kalau Dosen Itu Tau Apalagi Dosen Tua 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 Bikin Skripsi Minta Sama Mesin Lui Pinter Bahasanya Lebih Bagus Wapi Masya Allah Ujian Selalu Take Home Saya Tidak Mau Malas Saya Ujian Dalam Kelas Nyuntuh Pegawain Arah Take Home Terus Take Home Soal Saya Susahkan Tidak Ada Di Buku Harus Analisis Seterusnya Begitu Ada Saya Coba Saya Masukin Soalnya Jawabannya Saya Oral Oral Satu Per Satu Tau Tidak Gila Tidak Teknologi Dan Seterusnya Lalu Dosen 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 Teruk Quran Hadis Tidak Dosen 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 Dipotongi Malam Gampang Buatkan Pendahuluan Untuk Tesis Judulnya Untuk Skripsi Judulnya Begini Sampai Berikan Sepuluh Literatur Kasih Literaturnya Masukkan Kedalamnya Langsung Tulisan Dati Seret Gak bayangkan, geleng-geleng kita. Jadi bikin skripsi ini, ya limang jam mantan. Serahin sama dosen, dosen gak ngerti, bagus ini. Insya Allah, gak bayangkan. Gila zaman sekarang itu. Dan tetap di satu sisi, ini aku sangat hebat. Gak tahu saya masa depan peradaban manusia. Gini, kita itu mendapatkan pengetahuan itu yang pertama dari keluarga kita. Namanya nilai. Nilai-nilai tentang kebaikan, keadilan. Kita dapat dari agama, dari keluarga. Begitu kita keluar kemudian, kita dapat pengetahuan dari sekolah. Pengetahuan yang dimiliki oleh guru itu. Oleh individu, dan seterusnya. Ya tentu dari macam-macam yang diajarkan oleh guru. Itu zaman kita. Zaman anak sekarang, dia dapat lebih banyak lagi. Di rumah dia dapat nilai. Di sekolah dia dapat ilmu. Dari mesin dia dapat otaknya seluruh orang sejumlah. Yaitu AI. Dia tinggal bertanya, tinggal apa. Dia langsung bisa belajar kepada seluruh perbendaraan ilmu. Mulai zaman dahulu sampai yang paling update. Yang sekitar dulu pernah ada. Jadi anak sekarang itu, cepatnya bisa sangat cepat. Pinter nih. Bisa sangat cepat pinter. Dan seterusnya. Dan kita kalau buatin update, gila ini. Kok yang nopo terus? Dan seterusnya. Terus saya mikir-mikir. Nanti ini. Sekarang ini. Orang itu mulai ketar-ketir. Sudah makin banyak orang yang pabrik-pabrik sudah tidak butuh orang. Cukup diterjakan dengan mesin. Misalnya tidak ada tanah segini. Desainer sekarang tidak dibutuhkan. Tinggal masukin ke hati. Saya punya tanah segini. Tolong design card ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Dan gratis dan bagus. Nopo-boto ngeluh. Masya Allah. Aku mau kalau coba ya. Misalnya. Jelaskan tafsir surah ini. Bisa dia. Pakai bahasa Arab bisa. Saya tanya bahasa Arab. Jawabnya bahasa Arab. Kutip beberapa tafsir. Ngutip dia beberapa tafsir. Coba lagi lah. Meskipun sekulau tinta ini masih agama banyak masih salahnya. Tapi karena dia mikirnya itu kayak otaknya manusia. Jadi semakin kita berinteraksi dengan cat GPT. Nanti dikoreksi. Yang salah dikoreksi. Dia membenahi dirinya. Bayangin. Itu baru sekarang. Kalau 20 tahun lagi. Mungkin 2 meter. Jadi kan dikirakan. Di otak kita itu kan kesimpan. Mulai belajar di sini matematika semuanya. Makanya begitu jeniskan tangleteng pulau. Nah otak saya mencari-cari jawabannya. Wah begini budian. Gini-gini. Nah sekarang otaknya seluruh manusia itu dikumpulakan. Terus mereka. Terus bisa noto dewe di takoni. Pinteran zinter terus. Ya pinteran mesin. Nah terus itu nanti pertanyaan ke depan. Bukan bahaya. Bukan bahaya dalam bahaya dalam bahaya itu. Makanya kita tetap harus tahu standar bener. Karena orang sekarang itu sudah penting. yang penting bener ini. Dalam agama itu. Sehingga penting viral. Semakin viral. Ya itu bener. Bukan. Nah nanti bayangin. Kalau orang itu cuma belajar dari gitu-itu. Dia enggak tahu ini sebenarnya yang salah. Dan seterusnya. Guru tetap dibutuhkan. Tetapi. Guru juga harus ngerti. Membekali anak dengan. Kepanjangan nguloh. Bukan tadi hijau. Singkatnya ini Khawuddin tadi. Saya masuk ke Khawuddin lagi yang ini. Jadi Khawuddin ini adalah situasi di mana orang terperangkap dalam kecanduan. Di Cina. Di buku itu dijelaskan. Ada anak usia 19 tahun. Anak masih sekolah. Bolos terus. Orang tuanya marah-marah. Karena kecanduan internet. Dia potong tangannya. Hanya untuk melepaskan dari kecanduan internet. Menarik buku ini. Provokatif bukunya. Tapi benar memang kita sedang memasuki era baru. The Age of Addiction. Era kecanduan. Nah bahayanya adalah. Menurut saya dalam agama itu. Sekarang kecanduannya itu bukan hanya barang yang haram. Kita kecanduan bisa hal-hal yang ubah. Seperti nonton film. Nonton macem-macem lah. Orang kecanduan. Nah sampai kata Al-Quran. Ciri orang Adi Teraka adalah. Orang yang tenggelam dalam kecanduan. Dan dia terus bermain-main dengannya. Sehingga begitu datang perintah agama dan selanjutnya. Dia dustakan. Gara-gara nopo. Gara-gara tenggelam. Sekarang pelan-pelan kita mulai tahu. Anak kita yang kecanduan sudah. Lih, tuhur, leh. Bentar, mak. Bentar, mak. Bentar sedikit. Terus lali. Terus hilang asari. Ini kalau diteruskan, rusak nanti agama. Karena kecanduan itu. Bukan berarti saya enggak membolehkan. Yang penting jangan sampai pada tahraf kecanduan. Itu yang berarti. Karena kalau sudah kecanduan. Apapun saja. Nanti efeknya meskipun tidak seburuk pada gerak dan seterusnya. Tapi sama. Sama. Itu kalau kita kaitin sama agama. Nanti enggak senang lagi dengan semua yang diajarkan oleh agama. Memang berarti agama di zaman akhir ini. Wah, bot, ambor. Karena itu kata Rasulullah. Aku enggak khawatir dengan imanmu itu. Dengan keyakinanmu sama Allah. Enggak khawatir. Yang dikhawatirkan adalah ketika dunia ini sudah dimudahkan. Seperti sekarang ini. Dan seterusnya. Sehingga kemudian orang melupakan ajaran Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya. Niku fi khawdi al-habu. Ini interpeso gara-gara tadi. Padahal topik kita masih hijroh. Kembali lagi ke hijroh. Mungkin mantul lagi. Mungkin lima ini. Balik lagi ke penganiayaan atas namagama. Jadi itu bila. Belum lagi yang lain. Sumaya Yasir. Ketika sumaya ditusuk. Mohon maaf ya. Kemaluannya sampai ke bundanya oleh Abu Jahal. Terus suaminya juga ditombak juga. Ya. Maka kemudian nangis anaknya ini. Sampai menyatakan sobron ya. Dia kemudian dipaksa oleh Abu Jahal. Kamu tidak akan saya lepaskan dari. Apa namanya. Siksaan. Sama dengan Abu. Dengan. Bila diperobak. Ditenggelamkan dalam pasir itu. Sampai dia antara. Kalau menurut para mu'arif. Antara sadar dan tidak sadar. Dia diminta dua. Satu. Caci maki Rasulullah. Jelek-jelekkan Rasulullah. Yang kedua. Puji lakta mana dulu. Puji Tuhan-Tuhan. Dan dilakukan. Karena tidak tahan. Begitu selesai. Dia merasa kotor dirinya. Lari ke Rasulullah. Dan menyatakan. Rasulullah pulau. Rusak. Syarun. Syarun alayna. Kata dia. Syarun alayna. Jelek banget atas saya Rasulullah. Anak apa? Saya tadi begini-begini. Terus kata Rasulullah. Bagaimana hatimu? Hati saya tetap. Mutma'inun bin iman. Saya tetap tidak berubah. Hanya karena saya tidak tahu. Turun ayat Al-Quran untuk dia. Illa man ukriha. Kata Al-Quran. Tidak apa-apa. Orang itu mungkin kata-katanya itu seperti kufur. Asalkan memang dia dipaksa. Dan dia untuk menyelamatkan dirinya. Ini turun kasus keluarga Yasir. Karena itu kemudian Rasulullah s.a.w. membolehkan untuk melakukan hijrah. Itu yang menjadi pijakan pertama. Di surah Al-Anfal. Nanti menjadi dasar hijrah. Ini dalil pertama. Bolehnya hijrah. Karena penganiayaan atas nama agama. Rasulullah s.a.w. itu begitu hijrah. Sudah mulai tahun ke-13 itu sudah diperintahkan untuk hijrah. Sudah mulai pergi. Umur Salama pergi. Dan seterusnya ya. Mus'abin Umar pergi. Dan seterusnya sampai kemudian Abu Jahal dan teman-temannya itu sumpah. Ini kalau diteruskan habis nanti. Mereka semuanya sudah mulai pindah ke Madinah. Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad? Mereka ngumpul di Balai RW. Di Darunat II. Darunat II itu kalau sekarang masuk. Lokasi Masjidil Haram. Sudah jadi masjid kalau sekarang. Dulu tempatnya cangkruannya siapa? Abu Jahal. Pemimpin-pemimpin kuras di situ. Jadi dengan sholat di Masjidil Haram. Mereka di Kabulakan. Jadi sekarang sudah jadi masjid. Dulu itu ada rumah di dekat Kabla. Itu tempatnya Balai RW mereka. Mereka ngumpul setan hadir dalam bentuk manusia. Ikut rapat. Mereka mengusulkan apa yang mau kita lakukan terhadap Muhammad ini. Satu menyatakan kita kerangkeng saja. Dan kita akan dimakan. Nanti biar mati sendiri. Pokoknya jangan membunuh. Kalau membunuh kan kita jelek. Masa saudara kita sendiri dari keluarga besar kita sendiri kita bunuh. Janganlah. Karena sama-sama orang Quresh. Kita penjara saja tapi tidak usah kasih makan. Lama-lama akan mati. Katanya setan ini yang merupa seperti orang yang tua. Karena dia kalau sampai Muhammad mati. Tentu Medina yang sekarang sudah banyak orang Islamnya. Akan memerangi kita. Dan terjadi pertumbuhan darah. Idemu tidak baik. Abu Jahal yang punya ide. Kata Abu Jahal. Masing-masing suku di antara kita. Dua puluhan ini. Serahkan pemuda yang paling kuat sendiri. Suruh membawa pedang yang paling tajam. Nanti malam. Abu Muhammad biasanya badai sa'ul sholat. Kita kepuk dan kita bunuh. Ramai-ramai. Kata setan. Ini good idea. Panjani kodoh setan. Jadi cocok. Itu yang tersedia. Begitu mereka bersepakat. Malaika Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Ngasih tahu bahwa mereka tidak membunuh nanti malam. Dan Nabi Muhammad disuruh keluar kota Mika. Datang perintah hijro. Abu Bakar Rasiddiq nanti menemani. Tapi lihat Abu Bakar. Kita ini kalau melihat pribadi Abu Bakar itu mengakumkan. Abu Bakar itu kepengen diajak hijro. Tapi Mboten tutup oleh ngomong. Karena ialah Abu Siddiqa. Tapi lihat akhlaknya ini. Meskipun dia belum tahu apakah dia akan membersahami Rasulullah. Meskipun dia menginginkan. Dia sudah mempersiapkan sesuatunya. Dia siapkan dua muda. Eh siapa tahu. Nanti Nabi mengajak saya. Ini gue bedanya. Mampu naminin suhabat Abu Bakar dengan yang lain. Maka begitu siang hari itu Rasul mendatangi rumahnya Abu Bakar Siti. Dan meminta untuk hijro. Kata Abu Bakar. Kesana saya Rasulullah. Iya. Jibril. Saya sudah tanya sama Jibril. Siapa yang menamani saya? Engkau Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan ya Rasulullah. Saya sudah menyiapkan dua muda. Silahkan pilih kuda yang mana yang engkau. Pilih. Ya. Kata Rasulullah S.A.W. Bisa. Enggak. Saya beli. Ini gue hebat. Rasulullah S.A.W. Boten katus kulau. Jangan kemarin ikulau. Ini gue istilah. Enggak dikile. Matur nunggu. Mungkin-mungkin. Jangan hari surga. Tenggak. Rasulullah. Ini gue buat. Bisa. Kata Rasulullah. Boten kisah menarik. Nanti ingatkan saya. Kapan hari saya cerita Jibril binatul Mohd. Salah satu sahabat Nabi yang sangat memungkau. Rasul ini. Niku dalam satu peperangan. Seberang satu rikah. Niku. Rasul menyatakan. Siapa yang mau lebih cepat sampai ke Madinah. Kalau pulang. Silahkan. Tidak apa-apa. Silahkan saja. Agak lebih kencang. Kudanya. Atau untanya. Nah. Jibril ini orang miskin. Salah satu sahabat yang miskin. Karena dia yaktif. Ditinggal bapaknya usia 11 tahunan lah. 12 tahun. Tapi. Punya adik perempuan. 6 atau 7 orang. Jadi mulai kecil. Buat yang gak ada. Nah. Singkat cerita. Kudanya. Untanya ini. Lemah sekali. Nanti ditunggu oleh Nabi. Kenapa kamu? Kata orang-orang. Inna jamalahu ta'if. Ini untanya lemah ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah. Diambilkan kayu. Ini nanti. Buat. Mecut kalau sekarang ini. Buat mencambuk untamu. Begitu dicambuk. Untanya jadi. BMW. Buat tertan. Belayu banter. Yang menarik kemudian. Rasul itu mau membeli untanya. Dikoda sama Rasulullah. Kata Ya Rasulullah. Ya Jabil. Untanya belikan saja sama saya. Boten ya Rasulullah. Munggu ya Rasulullah. Rasulullah ngomong apa? Ghafar Allah. Semoga Allah mengampunimu. Enggak. Saya beli aja. Boten ya Rasulullah. Ghafar Allah. Semoga Allah mengampunimu. Saya beli aja. Boten ya Rasulullah. Berapa kali? Ghafar Allah. 25 kali. Rasul itu doain sampai. Semoga Allah mengampunimu. Enggak. Tentu kuai. Boten ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu. Enggak. Tentu kuai. Olai. Ototototan itu dicatat oleh para buah akhirnya 25 kali. Dan akhirnya menyerah Jabil. Ghafar Allah. Dijual. Sampai di Madinah. Rasul memberikan. Tidak tahu berapa gram emas sebagai pembelian untai. Tapi begitu mau diberikan. Kata Rasulullah. Al-Jabalun. Jabalun. Kata Rasulullah. Untai ini. Unta kita bersalah Jabil. Tapi itu Rasulullah menyatakan apa? Astamanu. Astamanu. Waljamalu. Laganya Jabil. Duhi iki. Ambi unto iki. Nehamamu rafi. Ini menariknya Rasulullah. Perlakuan Rasulullah kepada sahabat Nabi yang iski. Bagaimana orang tidak jatuh cinta sama Rasulullah. Coba jendengan gadah. Pemimpin katus ngurda. Ya. Masya Allah. Itu indahnya akhlaknya Rasulullah. Karena untuk memaksimalkan kebahagiaannya Jabil. Ini ku teng jalan. Ini ku segera cek. Buat ini segera cek. Untuk Mekah. Kayak iki dua ya. Satu ku ya. Maten-ngatan. Dua iki. Ambi unto. Neurabek. Allah. Coba. Kalau kita lah. Mula jadi berbuk nangis lah. Unwoten lah Rasulullah lah. Ini ku Jabil bin Afzid lah. Tapi Jabil ini gak benar. Jabil ini kata utangi. Bapaknya mati. Woten perang Uhud. Jadi. Bapaknya ini ku wali. Kekasihnya Allah. Kata Jabil. Kata ayahnya. Nah. Sahni tersuhai Bukhari. Hadisnya suhih. Terus ayahnya Jabil. Namanya Abdullah bin Haram. Kata dia. Nak. Saya merasa bahwa. Sayalah orang yang akan syahid pertama kali di perang ini. Nanti kalau saya mati. Kok gak durun paling tua. Ya. Aku pesen loruh. Bapak dihutang lagi. Lunasi hutang saya. Rawatan adik-adikmu ya. Dan orang pertama yang saya di perang Uhud. Bapaknya Jabil. Nanti ditinggal dengan Allah. Utang kata. Kata. Anak banyak. Adik-adik. Hadis yang menyatakan. Oh. Sahabat Nabi yang menikahi Janda. Ingat-ingat. Sinteningu. Jaber. Bu Juni Jaber ini ku rondo. Tazawajta. Kamu sudah menikah Jaber. Alhamdulillah. Terus tanya nih. Bikrun Ausayibun. Rondo no poprawan. Terusnya Jaber. Rondo ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Hala bikron tulang ibu. Kata dia. Kenapa kamu sudah nikah dengan yak perawan saja. Kamu bisa saling bermain. Podo senengi. Namanya masih muda. Kalau pokoknya ngelek rondo itu disaling. Katanya Rasulullah. Kata Jaber. Saya ini bukan hanya butuh istri. Saya butuh ibu. Saya butuh orang yang bisa merawat adik-adik saya. Jadi baca hadis ini. Jadi baca hadis ini ketengkertos alasani. Kok mau nikah ketuk rondo. Ibu hadisnya. Bawa ngotongnya. Karena hadisnya ini ku ngotong. Karena kata Jaber. Boleh. Orang menikah imboten perawan itu. Asalkan misalnya salah satu hikmahnya. Karena dia membutuhkan. Jadi nikah boleh. Mau perawan. Mau janda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini ku hadis menikah dengan janda itu dari Jaber. Masya Allah. Ini Jaber. Aku lah yang nikah dengan yang perawan. Soboh. Terus ngerawat adik-adikku ini. Ini ku terus Jaber. Nanti waktunya hutang. Lucu. Bayangkan. Ini durung nikah masih. Yang berhutang ini. Yang ngutangi. Datang semuanya ke rumahnya. Mumet. Musim paneng ke rumah. Jadi dia harus membayar. Bukan cekap. Mumet. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Saat ini kiseng hutang. Minta sekarang semuanya dibayar. Tolong jenengan ke rumah. Minimal. Lekwantan jenengan tenggeri. Ngomongan ratu sungkan. Katanya naring hutang. Ini ku Jaber. Walaupun Allah. Cuma jenen pikirakan. Jenengan gak ada hutang. Terus nilpun Jokowi. Kengken temani jenengan. Cengwabung sungkan. Kira-kira teko Jokowi. Jangan bayangkan. Niku Rasulullah s.a.w. Nabi. Jenderal. Pemimpin negara. Ceketek urusan hutang. Wari cili. Dugi Rasulullah. Belum baca halus. Ya Allah. Ya Allah. Apa kata uang. Jatuh cinta. Kepada Rasulullah s.a.w. Ahlaki sedemikian. Indahnya. Dikan cari. Rasulullah s.a.w. Kurmohi tonton. Sengiki mateng. Sengiki tonton. Terus diputeri. Rasulullah s.a.w. Kurmohi. Mantun ngoten. Dan konyahur kate. Utang lunas semuanya. Kurmohi tetap. Iku mujizat. Jadi jeniskan. Lekwantan hadis-hadis. Tentang mujizat. Banyak yang diruatkan. Oleh Jabir benar-benar. Sohabati kandik-kandik. Tapi tengah Indonesia. Bukan tempat di terkenal. Sohabat Jabir. Bukti ini. Nggak banyak anak orang Indonesia. Jatuh cengik. Jabir. Misalnya. Usman banyak. Abu Bakar banyak. Ya seterusnya. Kecuali. Sehali Jabir. Jadi. Padahal Jabir. Iku pengumpul hadis. Lekwantan nomor limo. Nomor enam. Utang kita kepada Jabir. Banyak. Prowi hadis paling banyak. Ini kula Abu Hurayro. Matematan Aisyah. Abdullah Mu'abbas. Abdullah Umar. Matematan Jabir benar-benar. Tapi kita mengenal sedikit tentang Jabir. Padahal dia orang yang sangat penting. Dalam Islam. Utang kita kepada Jabir kuatah. Karena dia banyak meriwetkan hadis. Dari Rasulullah. S.A.W. Terakhir hijrohnya baru kita masuk ke yang kedua. Nabi itu digambarkan hijrohnya waktu di Guasur. Itu sama. Menarik. Masih Abu Bakar Rasiti. Ketika Abu Bakar sudah masuk lebih dahulu. Disobet bajunya. Dibuat nutup lubang-lubang itu. Dan satu kakinya. Karena tidak cukup bajunya untuk menutup lubang. Diletakkan kakinya untuk menutupnya. Ada hewan menggigitnya. Dan kemudian Rasulullah berbaring di. Bahannya Abu Bakar nangis. Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Menetes ke wajah Rasulullah. Rasulullah. Kenapa dia menangis? Salah satunya adalah. Karena dia melihat kaki-kakinya orang pures. Di atas itu. Katanya Abu Bakar. Seandainya mereka ke bawah. Pasti mereka melihat kita. Menangis. Saking sedihnya Abu Bakar. Karena itu kalimatnya menarik. La tahzan. Jangan bersedih. Bukan jangan takut. Karena Abu Bakar tidak takut. Dia cuma sedih. Kenapa sedih? Karena memikirkan. Yaobo. Boleh Rasulullah itu. Mengenai begini. Mengenai begini. Dan seterusnya. Ini harus dipikirkan. Sampai gini. Ditanya oleh Rasulullah. Kenapa kau menangis? Kata dia. Ya Rasulullah. Kalau saya. Kalau mereka ini membunuh saya. Ana rojudul wahid. Kata dia. Saya ini hanyalah seorang laki-laki. Sokodah saya Rasulullah. Bukan penting. Tapi kalau mereka sampai. Sampai membunuhmu. Mengenai mu. Ya Allah. Itu yang buat dia menangis. Coba yang akan. Ini Abu Bakar rasid. Uang. Sakit katus. Uang. Tentu cinta. Rasulullah. Baru Rasulullah. Berdoa. Ya Allah. Butakan mereka. Ya Allah. Kata Rasulullah. Ya Allah. Butakan. Absorahum. Mata-mata mereka. Dan sehingga mereka bisa melihat. Dan yang paling menarik adalah. Al-Quran itu menyebut Abu Bakar sebagai sohabatnya Rasulullah. Jadi yang mengklaim Abu Bakar itu sohabatnya Nabi. Itu Allah. Bukan sejarahnya. Al-Quran menyatakan. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Yaitu siapa? Abu Bakar rasid. Niku. Moponamine. Hijroh yang pertama. Yang dihiniakan karena kita. Dianiyah ya dalam urusan agama. Wadah maksudnya. Terus bagaimana. Kaitannya dengan. Hukumnya kemudian. Kapan orang boleh berpindah. Saya bacakan sebentar. Yang pertama. Hukumnya adalah bahwa. Kalau kita ini sudah dianiaya. Maka kita harus hijroh. Yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Menyata ini kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan. La hijroh ta ba'tal fathih. Walakin jihadun wa niyatun. Kata Rasulullah SAW tidak ada hijroh. Setelah fathu makkah. Akan tetapi. Sebagian menyatakan. Enggak. Pendapat yang kedua. Ini sudah dimansuh. Sudah dihilangkan. Artinya. Boleh. Boleh. Untuk berpindah. Ini pendapat yang kedua. Jadi. Kalau misalnya dianiaya. Ya harus. Boleh berpindah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat disimpulkan kemudian. Oleh Imam Mawawi. Oleh Imam. Siapa. Al-Mawar. Menjadi tiga pendapat. Yang pertama. Kalau orang itu mampu hijroh. Tapi. Dia tidak mungkin. Untuk bisa. Menjelaskan agamanya. Melaksanakan agamanya. Maka. Misalnya. Kalau saya tetap disitu. Saya tidak bisa. Jalanin sholat tidak bisa. Ngapa-ngapain. Jalanin agama tidak bisa. Dan dia punya kemampuan. Untuk penuang dari situ. Maka hijroh menjadi wajib. Contoh. Seperti dulu ya. Negara-negara bagian. Uni Soviet dulu. Waktu masih menjadi. Uni Soviet. Itu kan tidak boleh. Sholat Jumat. Tidak boleh. Segala macamnya. Melakukan. Tetapi. Mereka masih bisa. Misalnya. Katakanlah. Itu sudah tidak bisa. Jalanin perintah agama. Tidak bisa. Dan dia masih bisa untuk keluar. Maka keluar menjadi wajib. Ini pendapat yang paling kuat. Nomor satu. Nomor dua. Kalau dia ini mampu. Dia mampu untuk. Apa namanya. Keluar. Akan tetapi. Dia juga mampu. Untuk tetap beragama di tempat itu. Dan tetap masih bisa menjalankan hal-hal yang diwajibkan. Sholat lima waktu masih bisa. Zakat masih bisa. Meskipun ada penganiayaan. Maka sunnah untuk tetap ada di situ. Misalnya ya kayak siapa? Kayak orang-orang Palestina. Yang ada di Gaza. Yang di Gaza. Dan seterusnya. Atau di negeri-negeri manapun. Yang ibadah fardu masih bisa dilaksanakan. Dan dia masih bisa. Meskipun dia mampu untuk keluar. Tapi yang lebih baik adalah tetap di sana. Sambil apa? Satu. Sambil memperbanyak orang Islam. Dari di sini. Li takfiril muslimi nabiha. Kongkon. Nikas yang muda-muda. Dan seterusnya. Makanya orang Indonesia sebagian. Ada yang ke Palestina. Menikah dengan orang Palestina. Dan seterusnya. Satu. Yang kedua. Menolong mereka. Berjihad dengan orang yang kufal. Dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga pendapatnya. Aji zun. Dia gak mampu untuk keluar. Dan seterusnya. Entah karena sakit. Entah karena tertahan. Atau karena apa ya. Maka. Kalau dia gak bisa apa-apa. Ya. Terpaksa. Dia ada di sana. Karena memang dia gak bisa hijau. Gak bisa hijau. Karena sudah terpaksa dia. Maka dia boleh tetap ada di situ. Tetapi. Taklif. Masih kewajiban dia harus keluar. Kalau misalnya nanti dia menjadi mampu. Entah misalnya dia lepas dari. Pempunyai tawanan. Entah kalau dia. Itu tiga hukum berkenaan dengan hijroh. Karena penganiayaan atas adik. Alhamdulillah. Kita hidup di Indonesia. Wonton-wonton. Wonton-wonton. Tapi bagi mereka yang hidup di tempat yang katus maten. Berlaku aturan hukum. Dalam syariah Islam itu seperti itu. Ini pendapat yang saya syarikan dari Imam Mawati. Yang kedua sekarang. Hijroh karena tolagun ilmu. Hijroh karena mencari ilmu. Dasarnya adalah. Oh saya lupa ya. Hijroh yang penganian agama ini nanti juga terhadap para nabi yang lain. Misalnya saya ceritakanlah. Nabi Ibrahim AS. Itu setelah oleh bapaknya disuruh. Wah jurni maliyah. Oh metu o tekan rumah. Sa'adu o tekan rumah. Kau sabarinya rumah. Pada bapaknya. Dan kemudian diusir juga oleh kampungnya. Bahkan oleh seluruh masyarakatnya. Dan sampai diayana dibakar. Maka nabi Ibrahim kemudian keluar dari negerinya. Dengan pernyataan. Ini dari bun ila robbi saya di. Aku pergi menuju kerintuan Allah. Keluar dari Babylonia. Menuju Palestina saat itu. Demikian juga nabi Nuh. Demikian juga nabi Lut. Dan nabi yang lain. Oke itu untuk saya dah jelasin semuanya ya. Tapi hijroh alasan yang pertama. Yang kedua. Kita boleh hijroh karena mencari ilmu. Misalnya ada hadis yang menyatakan. Bahwa Bani Salimah. Bani sukunya Jabir bin Abdillah itu. Dia lokasinya agak jauh dari masjid. Maka karena mereka ini kepingin. Bisa sholat lima waktu. Dan bisa ikut terus-menerus. Pelajaran dari nabi Muhammad. Mereka rundingan mau menjual desanya. Dan mau berpindah ke masjid Nabi Muhammad. Ketemu Rasulullah SAW. Terus ditanyakan sama Rasulullah SAW. Kamu hendak keluar dari menjual desamu dan mau pindah ke sini. Ma'am ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW. Daruka tuqtab atharuk. Kata Rasulullah SAW. Dari rumahmu itu Allah mencatat setiap langkah bekas kakimu. Maksudnya Rasulullah SAW. Ojuk pindah. Tetap di sana. Bagaimana kita memahami hadis ini? Misalnya jendengkan rumah pulau yang menyecehkan masjid Ustaz. Masa enggak boleh saya beli rumah dekat masjid? Hadisnya menyatakan begini. Enggak. Kita harus tahu ceritanya. Kenapa Nabi kau tidak membolehkan Bani Salimah atau Bani Salamah untuk pindah rumahnya di dekat masjid? Karena saat itu masih awal dakwah. Nabi Muhammad menginginkan kamu tetap di sana biar kamu menjadi da'i di tempat sana. Dan nanti menyebar Islam itu. Itu tujuannya. Nah kalau kayak sekarang. Ya mau tenopo-nopo. Misalnya dimana-mana sudah ada lokasi dakwah. Dimana kita saya mau yang dekat angka masjid Ustaz. Ya lebih mudah untuk buat tempat-tempat. Nah tujuannya untuk apa? Tolabun ilam. Tolabun ilam. Ini dalil yang pertama. Dalil dari Al-Quran kita boleh berpindah dari negeri ke satu ke negeri yang lainnya. Adalah dalilnya Nabi Musa alaihissalam keluar dari negerinya. Ke satu tempat yang disebut dengan Majumat Al-Bahroin. Atau pertemuan dua laut. Untuk belajar kepada Nabi Zedir. Makanya boleh orang keluar karena urusan mencari ilmu. Botenopo-nopo. Keluar untuk mencari ilmu. Nanti bisa dilihat misalnya di surah Al-Kahfi mulai ayat ke 60 sampai 66. Ini semuanya adalah berkenaan dengan mencari ilmu. Dan kita menyaksikan para sahabat Nabi itu juga keluar negeri, keluar dari rumahnya hanya untuk mencari ilmu. Saya kasih contoh. Bahkan menakut mengagumkan. Jabir bin Abdillah. Lagi-lagi Jabir bin Abdillah. Itu mendengar ada satu saja hadis. Diriwetkan oleh sahabat Nabi yang tinggal di Syria. Beliau tinggal di Makinta. Kemudian saya melakukan perjalanan ke Syria selama satu bulan. Sampai di depan rumahnya. Terus Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ternyata Abdullah bin Unes, sahabat Nabi itu. Lu sampai atau ya Allah. Kini-kini-kini. Ya, saya katanya kamu meriwetkan satu hadis. Ya, hadis ini. Sampai nyuruh hadisi. Cuman beda jalur periwetan. Mantun dikandang hadisi. Pengsul malamun. Temedilah. Untuk belajar satu hadis. Melakukan perjalanan satu bulan. Ditempuh. Itu namanya hijrah karena ilmu. Hijrah karena ilmu. Abu Ayyub Al-Amsor. Sahabat Nabi juga. Itu pergi ke Mesir. Hanya untuk mengkonfirmasi satu hadis. Karena dia mendapatkan hadis dari Rasulullah. Bunyinya begini. Jadi jalur A. Terus dia mendapati. Ada sahabat Nabi namanya Hukbah bin Amir. Itu katanya juga meriwetkan hadis itu. Biar dia mantap. Riwayatnya itu sama. Dia pergi ke Mesir. Hanya untuk memastikan. Masya Allah. Satu hadis. Abu Ayyub Al-Amsori. Abu Ayyub Al-Amsori. Sa'id Ibn Musayyid. Tabi'in. Dia melakukan perjalanan. Siang malam. Siang malam. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Lagi-lagi. Kata dia. In kuntu la'arhelul layali wal'ayyab fi torabil hadisim wahid. Aku itu melakukan perjalanan malam, siang. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kata dia. Dan seterusnya ya. Ada Bisir bin Abdillah Al-Hadromi. Kata dia. Inni kuntu la'argabu ilal misra minal amsar fi'l hadisim wahidah. La'asma'ahu. Jika aku harus menaiki kuda. Untuk pergi ke Mesir. Karena untuk mendengarkan satu hadis. Aku akan lakukan. Dan seterusnya. Apalagi. Kalau kita perhatikan para. Hakimmatul muhadisin. Imam Bukhari. Punya guru seribu. Dan dia pergi. Belum ada. Belum ada ini ya. Belum ada pesawat terbang. Lihat perjalanannya. Imam Bukhari mencari ilmu. Dari Saudi Arabia. Ke Irak. Ke Sam. Ke Mesir. Kata dia. Dan itu berkali-kali. Ke Sam. Ke Mesir. Ke Jaziroh. Dua kali. Terus ke Basroh. Empat kali. Iran. Ke Saudi Arabia. Sintata A'wan. Masya Allah. Dia berkali-kali. Sembilan tahun. Ada di. Pindah lagi. Pindah lagi. Padahal enggak. Ada pesawat. Terus pakai hunta. Pake kuda. Sebegitunya. Ya. Untuk melakukan hijroh. Nito labir. La ilam. Karena lagi-lagi. Wom co-wenu ngotun. Wom co-wenu ngotun. Wom co-wenu. Wom co-wenu. Wom co-wenu. Wom co-wenu. Mencari ilmu apapun saja. Ya. Karena. Dibenarkan dalam agama. Mencari hijroh. Karena mencari ilmu. Imam Muslim juga begitu. Ya. Lihat. Perjalanan Imam Muslim ini. Saya bacakan di sini. Ke Khawasan. Ke Iran. Ke Iraq. Ke Saudi Arabia. Ke Mesir. Abu Dawud. Ke Syaf. Ke Syria. Ke Mesir. Ke Saudi Arabia. Ke Iraq. Ke Khawasan. Atau Iraq. Imam Tirmidhi. Sama. Khawasan Iraq. Haromein. Imam Nasai. Khawasan Hijaz. Mesir. Iraq. Ibn Majah. Iroh. Basroh. Kufat. Mekah. Syam. Mesir. Rali. Atau Iran. Kalau sekarang. Masya Allah. Kalau kita perhatikan. Semua ilmu. Keliling. Satu. Satu. Begitu. Semua ilmu. Semua ilmu. Dan yang menarik. Dulu harta orang Islam Indonesia. Begitu. Ya. Jadi. Dulu kalau orang Islam itu. Karena dulu begini ya. Ini Saudi zaman dahulu. Sebelum menjadi kerajaan sekarang ya. Dulu. Orang Islam Indonesia itu. Punya kondok di sana. Namanya. Darun Ulum. Itu punyanya orang Indonesia. Madrasah. Jadi. Seluruh umat Islam Indonesia. Seluruh umat Islam di dunia ini. Di sana ada perwakilannya. Empat madhal. Jadi Hanafi. Safi'i. Baliki. Dan seterusnya. Jadi yang paling pinter. Dari madhab syafi'i. Di seluruh dunia. Itu akan dikasih tempat. Di masjidil haram. Di masjid Nabawi. Untuk mengajar madhab syafi'i. Wajar Quran. Wajar hatu. Wajar-wajar. Lah. Ulanglah Indonesia itu. Levelnya internasional. Karena selalu menjadi. Guru besar. Di masjidil haram. Salah satunya adalah Imam Nawawi al-Bantani. Dari Bantani. Makanya. Orang-orang Indonesia dulu. Kalau belajar. Terus mari di dalam negeri. Dia pasti akan mukim di Mekah. Belajar kepada ulama-ulama dunia. Seperti. Kalau dari Indonesia. Bisa ya. Apa namanya. Apa namanya. Lupa saya. Yang dari Termas itu. Atur Musi. Terus kemudian. Memlawi al-Bantani. Terus. Al-Minangkabawi. Ada juga yang dari. Nah. Mereka itu semuanya ada di sana. Belajar. Makanya kenapa. Kiai Azim Ash'ari. Sama Kiai Aziamad Dahlan. Barengan ke Mekahim. Belajar pada guru yang sama. Dan seterusnya. Dulu begitu. Tapi kemudian. Begitu. Jadi kerajaan. Ini dihapuskan. Saya tidak tahu terus riwayatnya. Bagaimana terus. Karena mungkin tanahnya memang bukan milik kita. Bahkan menurut riwayat. Orang Aceh itu. Kerajaan Aceh punya tanah di sana. Dan itu belum jelas hukumnya. Menurut riwayat. Karena diambil aneh kemudian. Itu kalau mungkin bisa dilihat. Datanya dan seterusnya. Mungkin bisa ditutup. Allah wa'ala. Jadi. Dulu begitu. Rihlah. Karena ilmu. Itu yang kedua. Yang kedua. Kehijrah karena ilmu. Yang ketiga. Empat. Lima. Nanti. Cipat pohon bertatang. Dari selesai. Terutama untuk hijrah mencari rizki. Ini yang paling terakhir. Nanti ini makna yang paling terakhir dari hijrah. Hijrah dari kebuka. Menuju kepada ketahatan. Karena Rasulullah SAW menyatakan. Al-Muhajir. Man hajarah. Ammanah. Allah. Orang yang benar-benar hijrah adalah. Orang yang meninggalkan. Apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. Demikian. Nah, Puntan. Bersama kita selesai. Insya Allah. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Matur nuwun Udian di video lain Assalamualaikum mohon maaf duluan Matur nuwun Mbak Dian Mbak Mona Ibu-ibu yang lain mohon maaf lahir batin izin pamit dulu mohon maaf lahir batin juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.